Daisuke Sato akan jalani laga bersama timnas Filipina Persib Bandung beri dukungan Gaskun Sato Back Persib dengan darah Filipina Jepang, Daisuke Sato akan sementara meninggalkan Persib Bandung untuk bergabung dalam pemusatan latihan bersama timnas Filipina yang sedang bersiap mengikuti kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 Timnas Filipina akan bersaing di grup F dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama dengan timnas Irak, timnas Vietnam serta tim pemenang antara timnas Indonesia dan timnas Brunei Darussalam Dalam rangka persiapan ini, Daisuke Sato dijadwalkan akan menghadapi dua pertandingan uji coba Pertama, mereka akan berduel dengan Cina Taipei di Stadion Nasional Kaohsiung, Taiwan pada tanggal 8 September 2023 Kemudian, mereka akan menghadapi Afghanistan di Stadion Rizal Memorial, Filipina pada tanggal 12 September 2023 Persib Bandung juga memberikan dukungan penuh untuk Daisuke Sato dalam perjalanan ini yang mereka ungkapkan melalui unggahan di akun Instagram resmi klub Daisuke Sato 11 akan bertanding bersama timnas Filipina di FIFA A-Mage menghadapi Cina Taipei dan Afghanistan Gaskeun Satok tulis akun at Persib Selasa 5 September 2023 Robby Darwish lelang jersi timnas untuk tukang cuanki yang dianiaya pascalaga Persija versus Persib Gelandang bertahan Persib Bandung Robby Darwish baru-baru ini memutuskan untuk melelang jersi timnas Indonesia miliknya sebagai bentuk dukungan dan kontribusi kepada saudara sekaligus teman sesama supporter Robby Darwish mengumumkan aksinya ini melalui akun Instagram pribadinya di lelang jersi timnas milik saya warna hitam size M sewaktu AFCU 2-0 di Uzbekistan kata Robby Darwish selain itu Robby juga menjelaskan bahwa dana yang terkumpul dari hasil lelang ini akan disumbangkan untuk membantu saudara mereka Wawan Ridwan yang saat ini membutuhkan biaya untuk menjalani operasi yang mendesak untuk saudara Wawan Ridwan yang saat ini membutuhkan biaya untuk segera naik meja operasi katanya dalam kolom komentar postingan tersebut banyak warganet mengungkapkan bahwa Wawan Ridwan adalah seorang penjual cuanki yang mengalami kekerasan fisik setelah pertandingan antara Persija dan Persib hingga saat berita ini ditulis belum ada pengumuman resmi mengenai apakah jersi tersebut sudah berhasil terjual atau belum aksi Robby Darwish ini merupakan contoh nyata dari bagaimana sepak bola dapat menjadi sarana solidaritas dan kepedulian sosial diantara para pemain dan supporter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!